Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda Tujinan, nilai saya 181091212007. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2018. Kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Penelusuran Kepustakaan, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah penulisan ilmiah. Bahasan pertama tentang penelusuran kepustakaan, yaitu batasan tinjauan pustaka. Menurut Fenkel, Wallen, dan Hune, mengemukakan batasan kajian pustaka atau referensi sebagai berikut, Literary view is an assessment of the bodies of literature that pertains to a specific question. Literary view is helpful in several ways. Yang artinya adalah bahwa kajian literatur adalah suatu kajian khasanah pustaka yang mendukung pada makalah khusus dalam penelitian yang sedang kita kerjakan. Yang artinya adalah semua hal-hal materi-materi, literatur, dan referensi yang kita dapatkan untuk kajian pustaka kita adalah hal-hal yang mewasuki dalam masalah yang sedang kita kerjakan atau penulisan penelitian yang sedang kita kerjakan. Yang artinya adalah hal-hal tersebut tidak out of the topic. Bahasan yang kedua adalah tentang kegunaan tinjauan pustaka. Menurut Lady, kegunaan tinjauan pustaka sebagai berikut. Yang pertama adalah mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya. Yang kedua adalah membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai masalah serupa atau mirip penelitian yang kita hadapi. Yang ketiga adalah mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Yang keempat adalah mengenal peneliti-peneliti yang karenanya penting dalam permasalahan yang sedang kita hadapi yang mungkin dapat menjadi narasumber atau dapat ditulusuri karya-karya tulis yang lainnya yang mungkin kita teliti. Yang kelima adalah memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. Yang keenam adalah mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Yang ketujuh adalah membuktikan keaslian penelitian bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik dengan topik tersebut yang mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti di topik tersebut. Yang selanjutnya adalah menurut Chesteter dan Heisler yang menerangkan bahwa tinjauan pustaka mempunyai enam kegunaan yaitu yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan yang kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian yang terdahulu yang kelima adalah menghindari duplikasi penelitian dan yang keenam adalah menunjang perumusan permasalahan yang berikutnya adalah tentang isi tinjauan pustaka Ada pun bagian-bagian atau isi tinjauan pustaka meliputi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan Bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan Bagian pendahuluan ditunjukkan untuk peninjauan dan kriterian penetapan pustaka yang akan ditinjau dapat diungkapkan dengan jenis pertanyaan yang ingin kita ketahui Pada bagian ini, dijelaskan tentang organisasi atau susunan-susunan tinjauan pustaka yang sistematis dengan mengungkapkan judul dan subjudul pembahasan pengelompokan di dasarkan topik ataupun berdasarkan periode yang mencakup waktu dan kronologis Ada pun pada bagian kedua merupakan bagian pembahasan Pembahasan disusun sesuai hal-hal yang telah kita tetapkan yang berupa organisasi tinjauan pustaka tadi dalam bagian pendahuluan Lalu, pembahasan pustaka perlu dipertimbangkan keterbatasan bahwa tidak mungkin semua pustaka atau bahkan tidak perlu semua pustaka dibahas dengan kerincian yang sama Ada beberapa pustaka yang perlu dijelaskan secara rinci-rincinya ada pula pustaka yang tidak perlu dijelaskan dengan serincinya Lalu, pada bagian terakhir berupa kesimpulan Kesimpulan ini menjelaskan tentang arti semua tinjauan pustaka secara rinci, singkat, dan padat dan juga jelas Kesimpulan hendaknya memuat jawaban-jawaban terhadap hal-hal berikut Yang pertama, apakah permasalahan sebenarnya telah tuntas Yang kedua, adakah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari hal ini Yang ketiga adalah, mantapkah atau hanya dapat dipercayai sebagian saja dari peningkat ini Dan yang terakhir adalah, kedudukan dan peran penelitian yang diusulkan dalam konteks ilmu pengetahuan yang ada Lalu, bahasan yang terakhir adalah tentang Cara penelusuran kepustakaan Langkah-langkah kepustakaan yaitu Yang pertama, diperlukan kartu pokok atau buku catatan yang ada hubungannya dengan rencana pokok karangan ilnia yang akan kita susun Catatlah semua nomor katalog yang berguna Lalu, tulis nama buku dan nama pengarang Dalam kartu penulis atau buku tersebut Catat semua keterangan mengenai buku yang kita dapatkan Lalu, daftar buku yang telah kita peroleh tersebut akan menjadi bibliografi kerja yang dapat dijadikan landasan penelusuran selanjutnya yang akan membantu kita dalam mencari referensi-referensi yang diperlukan Lalu, tinjau buku tersebut sesuai dengan bibliografi kerja Seliti buku secara lingkas dan singkat Apakah buku itu dapat dipergunakan Setelah kita mendapatkan buku-buku yang dapat kita gunakan dan sesuai dengan materi yang telah kita dapatkan dan sesuai dengan penelitian dan kajian kita Akhirnya, diperoleh daftar buku yang disebut dengan bibliografi fungsional Yang artinya adalah bibliografi fungsional ini memuat semua informasi keterangan yang secara langsung berguna dan dapat langsung kita gunakan Dan dapat disimpulkan bahwa diperlukan catatan mengenai bahan materi dari berbagai referensi Membuat catatan tersebut harus selektif yang berarti hanya materi yang tepat saja yang dapat dimuat Kita tidak dapat memuat semua materi Apalagi materi tersebut out of the topic dari kajian yang sedang kita laksanakan Oleh karena itu semua materi yang kita dapatkan semua materi yang kita kumpulkan harus kita seleksi sebaik-baik mungkin Ada pun cara kita membuat buku atau hal-hal apa saja yang harus kita cantumkan dalam kartu atau buku catatan adalah Pertama, nama buku Kedua, nama penulis Ketiga, sifat catatan yaitu tentang ikhtisar, kutipan, ataupun ulasan Yang keempat adalah pokok persoalan yang dinyatakan dalam sebuah perkataan Lalu yang kelima adalah Halaman yang kita kutip Yang terakhir adalah tentang catatan Catatan ini dapat disusun secara alfabet atau disusun menurut pokok catatannya yang akhirnya dapat kita cari dengan mudah dan jika kita menyusunnya secara runtun itu dapat memudahkan kita dalam mencari materi yang akan kita masukkan ke dalam penulisan ilmiah ataupun kajian kita Jadi, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!